Ketika kalian merencanakan menu makanan dalam pendekian gunung Kalian harus menentukan apakah kalian memasak merupakan tugas kelompok Atau merupakan tugas masing-masing Tugas kelompok atau tugas masing-masing Dua teknik pendekatan berikut dalam merencanakan menu makanan Buat kerja sama baiknya Apa saja dua teknik tersebut Akan kita bahas dalam video kali ini Hai, saya Sakti Siti Daun, kembali lagi di channel Kali ini saya akan bahas dua teknik dalam merencanakan menu makanan dalam pendekian gunung Merencanakan menu pendekian gunung Baik memasak itu merupakan tugas kelompok atau tugas masing-masing Dua teknik berikut dapat kalian gunakan Yang pertama, merencanakan dengan menu per menu Atau menu by menu Menu by menu Oke, jadi ini maksud adalah kita merencanakan Pagi kita makan ini, siang makan ini, malam makan ini Jadi setiap waktu kita tentukan kita mau makan apa Malam makan apa, tehnya makan apa Atau minum kopi Jadi itu kita tentukan menu per menu Dalam setiap pendekian Di setiap harinya, di setiap waktunya Kita tentukan mau makan apa saja Teknik ini sangat efektif jika pendekian tersebut adalah Pendekian yang dalam waktu pendek Artinya dua hingga lima hari Teknik ini sangat cocok untuk direncanakan menu per menu setiap hari untuk pendekian dari dua sampai hingga lima hari Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing mau masak apa Teknik yang kedua adalah Merencanakan menu makanan berdasarkan bahan yang kalian bawa Kalian masak on the spot Bahan makanan yang kalian keluarkan Lalu kalian tentukan kalian mau masak menu apa Ini tentunya terlihat menyenangkan gitu kan Kalian bisa menentukan Ayo kita mau masak apa Hari ini kita masak yang ini Kita besok mau makan yang itu gitu Teknik ini lebih cocok untuk pendekian panjang Atau di antara lebih dari 6 hingga 10 hari Ketika kita mau masak on the spot Itu akan membutuhkan kreativitas Dan ketika pendekian panjang Hal itu sangat memboosting moral kita Artinya kita tidak bosan karena pendekian itu panjang Jadi dengan menu-menu yang berubah setiap hari Dengan kreativitas aku masak ini Dengan keluasan seperti itu Itu akan memboosting moral kita dalam pendekian panjang Teknik ini sangat cocok gitu Memasak on the spot Jadi berdasarkan mood kita Berdasarkan bahan makanan yang ada Teknik ini cocok sekali untuk memboosting moral Dalam pendekian panjang Lebih dari hingga 7 hari Teknik mana yang paling kalian suka? Menu per menu Atau berdasarkan inggrin Atau bahan makanan yang kalian bawa Komentar di bawah Kita diskusi Jangan lupa Bentunya terakhir Jangan lupa like komentar Sampai jumpa Di video berikutnya